pagi ini kita udah check out penginapan kita akan naik kapal dari dermaga karena tempatnya gak jauh dari penginapan kita kita akan ke dermaga jalan kaki so sailing day 1 dimulai hari ini udah check out dari hotel siola ya namanya siola terus nanti kita mau ke kapal ini teman-teman lagi pada ini namanya dermaga kampanye ucet kita nunggu apa nih chen? kita nunggu apa? nunggu dunggu komodo eh, kalau dipabung ke pramuku itu gak ada ya? dunggu komodo gak ada ya? ya paman ke pramuku itu ada luar limau kayak kapal dunggu komodo ada gak sih? Ada aja Gak ada lagi Kita berdoa Semoga pejalan kita lancar Sesuai dengan apa yang kita rencanakan Dari awal Berdoa Dimulai Berdoa selesai Komodo Bawa pelasing Karena kita gak akan jajan di laut Jadi kita jajan terlalu Di laut gak ada indomata Gak ada lausan Berapa apa per orang? Dua ibu Dua ibu Setiap kamarnya Udah ada kasur Kasur bang bed gitu Atau kasur tingkat Dan satu kasur biasa yang lebih besar Dalamnya juga udah ada AC Colokan listrik Terus juga udah ada lampu Ini dalam kamarnya Kita coba-coba bertiga Di sini Oke Ada tiga kamar untuk kita Dan satu kamar atau satu ruangan Untuk nakkodanya Di sini juga udah disediain Kamar mandi yang cukup bersih Di sini juga ada dapur Ayo kita ke atas Sambil santai-santai Bye Duduk di sini sambil menikmati Pemandangan laut yang begitu indah Begitu biru Semakin luas Dan di sini anginnya Kenceng banget dibanding kita Tadi duduk di bawah Mudah-mudahan gak bikin Pusing oleng atau mabok Atau masuk angin Mudah-mudahan gak Di sini kita bisa lihat Macem-macem kapalnya Jadi ada yang Bentuk kapalnya itu besar Terus ada juga yang sedang Ada yang kecil Tergantung dari Jumlah kamar Yang disediakan Sama kapal tersebut Terus juga dari segi fasilitas Ada yang memang desainnya Lebih laks lagi Ada yang cuma Cukup kamarnya aja Jadi yang lain-lainnya Ya seadanya aja Tinggal disesuaikan dengan Budget masing-masing Pulau pertama yang kita kunjungi yaitu Pulau Kelo Air lautnya masih biru Dan pasirnya masih putih Bersih banget Kita akan naik ke bukitnya Kita akan naik ke bukitnya Untuk melihat Pemandangan yang semakin Indah dan luas Di pulau Kelo Ini Nah naik ke bukitnya itu Cukup terjal Jadi harus hati-hati Dan Dianjurkan pakenya Sepatu tertutup Atau sendal yang lebih kuat lagi Jangan pakai sendal jepit Kayak aku sekarang Karena jadinya lecet-lecet I don't I don't Mereh 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 Ini pulau Melor, itu dia pulau Jadi harus naik Keren 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 Nah dan waktunya makan siang Keren 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 Rindu Pincaan Wow Tetap hati-hati ya Ya lu buaya bukannya komodo selamat datang apa di ujung kolong semua di taman nasional ujung kolong dekat tapi tidak ikut dari dalam luar biasa ya karena kami tahu bahwa ujung kolong punya badak berculas satu sudah pernah kesini kah sebelumnya nanti solat dulu bolehlah nanti ada teman kami yang memandu nanti ada tiketingnya disana lakon dulu memang ada dua jenis buaya dulu sekarang sudah sudah banyak dan ada buaya darat apalagi mas ya? enggak ada apa dan selain komodo disini ada kerbau busa, babi, nyanyi, dan ular tapi semua kehidupannya liar jadi untuk menemukan mereka tergantung peruntungan kita dan kita coba lihat kesaran jangan bisa lihat kemudiannya juga untuk kriteria mungkin sudah punya rekomendasi ambil jalanan mana atau kita jalan saja nanti kita decide dan yang paling terpenting selama perjalanan tolong jangan tersusah tolong jangan melayani sesuatu di depan kalau masih bisa memakai sesuatu jangan apa? ayuh sesuatu penting kita jaga jarak sama benar-benar teman tolong sampahnya jangan diguang sembarang tempat dibawa aja tidak boleh hancok meropok selama melalui jalanan nanti setelah trekking bisa saya rasa itu aja mungkin saya bisa ditanggung mari kalau sudah siap mereka selalu siap untuk menyerang tapi mereka tidak bergerak untuk yang tidak pasti mereka cuma menunggu peluang jalan di pulau Rinca membuat kami merasakan sensasi berada di Jurassic Park nampak tempatnya adalah loh buaya loh? loh yang berarti teluk dan buaya yang berarti hewan buaya dulu penduduk sekitar mengira komodo adalah hewan sejenis dengan buaya bermodalkan setongkat kayu yang bercabang di ujungnya sang ranger siap mengawal kami menelusuri sarang-sarang komodo di pulau ini selalu berhati-hati merupakan kunci utama agar dapat aman dari serangan komodo saat trekking di pulau ini begitu nasihat dari sang ranger juga jangan mengayunkan apapun dengan sengaja dihadapannya komodo merupakan predator utama di pulau ini mereka memakan hewan-hewan lain seperti rusa dan lain-lain dan dibiarkan berburu disini tanpa ada intervensi apapun dari pengelola meskipun komodo sering terlihat tidur-tiduran di tanah sebenarnya dia siap penyerang kapanpun ketika ada mangsa yang dirasa cocok komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam dia dapat mencium bau darah dari jarak yang cukup jauh makanya saat aku kesana dengan kondisi datang bulan jadi bikin harap-harap cemas gitu takut ada komodo yang nyeruduk perjalanan berakhir dengan naik ke atas bukit kita bisa lihat teluk loh buaya dan kapal-kapal yang akan masuk ke daerah loh buaya perjalanan di pulau rinca yang singkat tapi cukup memopak adrenalin membuat kami tidak sabar menginjakan kaki-kaki kami di tanah Nusa Tenggara Timur ini terima kasih mas usaha ya tutup ya mas ini mas ke TV loh mas ya nanti nonton di netv Tenggara Timur ini tadi Donny coba pakai aduh bisa goreng beneran ada as you wish goreng Selanjutnya kita akan pergi ke Pulau Kalong atau Pulau Kelelawar Kita akan singgah di sana dan bermalam di sana Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya